Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Nama Hendry Atau Mbak Bugang Alamat saya di Desa Wemangaku Pocok RSI Ya Buddha Kalau FAM saya Kembar Etau FAM Kenapa dinamakan FAM itu Kembar Etau FAM Itu karena Anak saya yang Laki-laki Itu Kembar Jadi namanya Kembar Etau FAM Tak bikin FAM saya Oke Saya mulai di Kambing PE itu Belum lama sih Sekitar hampir 5 tahun Dulu emang saya pelihara Kambing Maafnya Ini Jawaran Kobrol Terus Kacang Nah dari situlah saya Pengen merubah Postur Kambing itu sendiri Biar kelihatan gede Biar kelihatan mapan Nah terus Motivasi saya itu Pelihara Kambing PE itu ada 3 mas Yang pertama itu daging Susu Terus ke kontes Karena Tiga ini Meliputi yang Apa Untuk Kebutuhan Sehari-hari mas Susu Itu menyehatkan Dan menyehkarkan Terus daging juga Untuk korban Terus Kalau kita dapat Rezeki yang Bagus Bradding bisa Menghasilkan ke kontes Kalau kontes Harganya ya Lumayan Gitu aja Oke kawan-kawan Peternak Kita sekarang Ada di Kembar Etawapam Nah ini Kita bakal Mau review Monsternya Lampung Barat Nih Pedro Ini banyak Sejarah Pedro Kambing monster Kambing super Kambing juara Ini Pemiliknya Pak Hendrik Mana ini Malah nyumput Ini Wah Hikim Mbah Hikim Mudut sih Nah ini Pemiliknya Ini Pak Hendrik Mbah aja Aku manggilnya Mbah Terkenalnya Mbah ini Kalau di Dunia Kambing Mbah Aku Izin Review Maskot Ini Maskot Ini Mbah Maskot Kembar Etawapam Siapa namanya Pedro Namanya Pedro Sekarang Usia Berapa Pedro 3 tahun 4 bulan 3 tahun 4 bulan Nah Ini Pedro Ini Ini kan Sering Ya Sering ikut Kontes Ini Mbah Kalau yang Saya tahu Pedro Ini Awalnya Satu-satunya Kambing Yang bisa Menang Kontes Lampung Barat Awalnya Sekarang Kita Tau Mas Sudah Ada Yang lain Yang lain Karena Pedro Ini Masih Aktif Kontes Kayaknya Sudah Pensiun Mas Ya Dari Perkontesan Biar Diwakilin Anak-anaknya Karena Anak-anaknya Bagus-bagus Juga Alhamdulillah Ya Gak Semua Bagus Makanya Makanya Bulunya Agak Kuning Dikit Karena Sampai Sendirian Ngurusin Kambing Banyak Iya Mas Nah Mbah Ini Pedro Ini Super Betul Jumbo Iya Nah Aku pengen Tau Ini Pedro Ini Sejarahnya Di Kontes Sudah Berapa Kali Ikut Kontes Kalau Pedro Ikut Kontes Itu Lima Kali Mas Yang Pertama Itu Open Kontes Di Lampung Timur Yang Masih Kelas C Awal Itu Nomor Tujuh Habis Itu Di Open Kontes Lampung Tengah Dapat Nomor Dua Selanjutnya Di Open Kontes Lampung Timur Nomor Dua Lagi Bertahan Kembali Lagi Open Kontes Lampung Tengah Masih Tetap Bertahan Terus Bertahan Juara Dua Mbah Iya Berarti Hat-trick Dia Juara Dua Terus Lampung Timur Lagi Nggak Dimas Lampung Tengah Terus Ke Piala Presiden Waktu Sakit Bareng Sampean Itu Oh Ya Tawang Wangu Tawang Mangu Ya Tawang Mangu Ya Turan Matnya Bisa 10 besar Terhubung Dia sakit Gagal Nggak Masuk 10 besar Habis itu Ke Lampung Timur Masih Masih Tetap Dua Mas Masih Tetap Berarti Juara Duanya Berturut Turut Ya Berturut Turut Mas Bertahan Lawannya Gonda Ganti Bertahan Nah Ini Kemarin Itu Karena Memang Kita Berangkatnya Bareng Bareng Di Piala Presiden Itu Dia Dapat Bendera Satu Mas Terus Katinya Itu Dia Buka Keram Karena Faktor Capek Di jalan Mungkin Jadi Dalam Artian Dia Dapat Bendera Satu Babak Seleksi Itu Berarti Materi Dia Memang Mampuni Mampuni Mas Untuk Sekelas Piala Presiden Kelas Apa Itu Kemarin Ini Kelas B Mas Kelas B Nah Ini Memang Pedro Ini Kita Lihat Lagi Kawan Kawan Ini Legenda Betul Untuk Lampung Barat Ini Inilah Kambing Yang Ya Bisa Saya Bilang Membuat Teman Teman Lampung Barat Tambah Semangat Piliara Kambing Karena Dia Empat Kali Berarti Mbak Empat Kali Juara Dua Di Open Contest Lampung Dan Pernah Berangkat Ke Jawa Untuk Biala Presiden Kalau Kita Udah Ngomong Biala Presiden Itu Kan Lawannya Bukan Kaleng Kaleng Lagi Ya Ya Sendiri Ya Sendiri Postumnya Fokus Bersih Kan Ya Itu Nah Tidak Kita Pungkiri Walaupun Pedro Tidak Bisa Masuk Ke Tapi Bendera Satu Ada Salah Satu Juri Yang Menilai Ada Poin Ada Poin Kita Juga Kalau Udah Ngomongin Juri Contes Pilih Presiden Bukan Juri Kaleng Kaleng Lagi Penilainya Juga Udah Mantap Ini Legenda Lampung Barat Pedro Ini Pedro Ini Bisa Kita Kategorikan Super Besar Kalau Ini TB 110 110 Kategori Jumbo Udah 110 Berat Badannya Gemuk Ini Agak Kurus Mas Ini Malah Agak Kurus Karena Kasihan Istrinya Nanti Mbak Bisa Dikeritakan Sejarahnya Pedro Seperti Apa Di Kandang Kembar Etawafam Ya Mas Pedro Ini Saya Ambil Dulu Waktu Masih Empat Bulan Ini Dari Kawan Kota Batu Mas Ini Dalam Perawatan Saya Emang Belum Tahu Pontes Mas Perawatan Asal-asalan Tapi Setelah Saya Ikut Open Di Lampung Timur Waktu Masih C Nah Dari Situ Saya Termotivasi Gimana Ngitaan Kambing Ini Ngerawat Bisa Bagus Apa Bulunya Bersih Nah Itu Gimana Kita Nanti Dapat Juara Kan Gitu Saya Dulu Pernah Ngomong Sampean Ngomong Sama Bang Riston Cari Tiket Piala Presiden Mas Alhamdulillah Tercapai Keinginan Saya Gitu Mas Gitu Oh Ya Jadi Dulunya Itu Sampean Ini Pelihara Kambing PE Ini Memang Awalnya Untuk Ke Kontes Itu Belum Ada Angan Angan Mas Belum Mas Belum Pokoknya Apa Ya Yang Saya Pengen Pelihara Kambing PE Entah Bentuknya Apa Gak Tahu Yang PE Gitu Mas Iseng Iseng Ikut Open Kontes Kelas C C Karpet Merah Di Peringkat Ketujuh Nah Itu Yang Membuat Semakin Sampean Termotivasi Semangat Pengen Bagusin Lagi Dan Membuahkan Hasil Alhamdulillah Mas Makanya Untuk Kawan-kawan Sernak PE Jangan Takut Jagal Pokoknya Ya Berusaha Dibikin Kambing Itu Derawat Yang Bener Penuh Sabaran Telaten Misalkan Hasilnya Tercapai Mas Ini Pak Aku Boleh Tahu Dulu Pedro Ini Sampai Beli Berapa Pak Waktu Umur Empat Bulan Itu Saya Beli 7.500 Mas Itu Tak kira Ya udah Mahal Kambing Itu 1 7.500 Waktu Dulu Tahun Berapa Itu Pak Kalau Nggak Salah Pedro Saya Ambil 2020 2021 Kayaknya 3 Tahun Lalu Ya Ya udah Tinggi Harga 7.500 Karena Sekarang Kita Nawarin Kambing Ada Yang Nanya Ada Babon Harga 1.000 Tidak Nah Terus Ini Pak Dia Sudah Ikut Kontes Sudah Ya Bukan Cuma Lampung Barat Sudah Pernah Ditawar Berapa Ya Buat Semangat Teman Teman Dulu Mas Bersampaian Juga Di Lampung Tengah Sebelum Dia Juara Itu 60 Mas 60 Juta Banyak Mas Tapi Namanya Kita Hobi Penuh Kesabaran Mungkin Nanti Asilnya Lebih Bagus Lagi Tapi Kayaknya Kalau Untuk Anak Anak Lebih 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 60 Kayaknya Alhamdulillah Udah 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 Makanya Kita Apa Namanya Nilai Nilai Tambah Di Kambing PE Ini Pak Ya Iklan Tadi iklan Kambingnya Ada yang Makan Lap Bahaya Mas Bahaya Makan Lap Makan Plastik Bahaya Nanti Gak Bisa Serulai Di Dalam Pencernaan Repot Kita Kambingnya Sakit Kita Yang Ruki Nah Ini Pak Bapak Sudah Membuktikan Sendiri Sudah Perawatan Segala Macem Pedro Sampai Bisa Jalan-jalan Ke Jawa Bisa Ditawar Orang Dengan Harga Yang Lumayan Fantastis Dengan Harga Belinya Yang Tadinya Cuman 7 Juta Setengah Berapa Kali Lipat Apa Motivasinya Untuk Teman-teman Peternak Terkhusus Di Lampung Barat Yang Ada Rasa-rasanya Takut Pilihara PE Atau Masih Ragu-ragu Pilihara PE Itu Apa Untuk Kawan-kawan Yang Lagi Mau Melayu Di Dunia Kambing Peternak Di PE Itu Jangan Takut Gagal Terus Jangan Takut Jualnya Kemana Mas Yang Penting Kita Berusaha Merawat Kambing Dengan Bagus Mas Nanti Masalah Hasil Kita Yang Kita Berusaha Penuh Sabaran Pelaten Ulat Terus Satu lagi Pemilihan Bibit Kambing Mas Harus Diseleksi Dengan Bagus Mas Jangan Asal-asalan Beli Kambing PE Nanti Nanti Ngerawatnya Asal-asalan Juga Harganya Jatuh Nanti Jadi kapok Jangan Sampai Kayak Gitu Mas Oh Ya Jadi Kita Harus Itulah Tadi Yang Sampaikan Sama Mbah Jadi Dalam Pemilihan Bibit Jangan Asal-asal Jadi Maksudnya Itu Mbah Mungkin Sebelum Kita Pelihara PE Banyak Kenal Dulu Sama Orang-orang Yang Udah Main Ya Bener Mas Terus Belajar Bareng-bareng Terus Main Kekandang Siapa Kekandang Siapa Carilah Apa Ilmunya Mas Dulu Sebelum Pelihara Nah Mungkin Abis ini Kita Mau Review Anak-anaknya Pedro Sekalian Mungkin Boleh Dibisikin Harganya Nanti Sama Anak-anaknya Yang Keluarnya Kualitas Bagus Tapi Teman-teman Nanti Kita Lihat Di Next Video Tapi Ini Yang Pertama Kita Upload Si Pedro Lagenda Lampung Barat Monster Oke Mungkin Sekian Aja Ya Siap Mas Terima Kasih Terima Kasih Untuk Motivasinya Untuk Sama Kawan-kawan Juga Terima Kasih Sudah Merawat Pedro Bisa Membuat Semangat Motivasi Sama Teman-teman Beternak Kambing Di Lampung Barat Salam Perternakan Indonesia Terima Ambil 脚 I Men Ambil 2 Todは I W Terima kasih telah menonton!